Jangan lupa subscribe channel R3D Vlog Karena subscribe itu gratis Terima kasih Yo John Bertemu lagi di R3D Vlog Jangan lupa pakai sebuah pengaman Jalan-jalan online Memberikan info Daerah-daerah sekitaran Banyuwangi Yang jauh-jauh warga Banyuwangi yang merantau Bisa menikmati video ini sambil melihat Suasana terkini Jadi selalu up to date Suasana-suasana daerah Banyuwangi Ini ada di Karangsari Ini ada pom Jangan lupa menuju ke Genteng Ke arah Genteng Suri-suri Jalan-jalan suri Jalan-jalan hotline Cicik Oke Karangsari Ini di daerah Tapak Lembu Asalnya suri itu ram Ini ternyata Ini itu ram Suri padaku Kendaraan yang bermotor Ini banyak garis-garis ini Kayaknya habis dibuat sholat Ini jod Masjidnya besar Makan Baitu rohim Jalanan sini sudah diperluas Sebelah kanan kirinya Sudah ditambah cor-coran Yuk Paspor Kita sudah nyampe Nganju Eh nganju Nganjuan Nganju kan di sono Jauh Jum banget Sudah sore Aja ini Kenapa ini basah Apakah habis hujan ini John Ternyata disini habis hujan Disini ada Sebuah cerita disini Namanya Sasak Mayit Ada dua jembatan Sasak itu jembatan Kalau gak ada yang tahu Sasak itu jembatan Kenapa Kasih nama Sasak Mayit Karena Katanya Dulu kalau malam Sepi jalanan Orang yang lewat sini tuh Bisa melihat Jembatan ini bisa Bercapang dua Jadi kalau kita Salah Jembatan ini bisa Bercapang dua Jadi kata Bila salah pilih Jembatan Kita bisa Masuk ke jurang Sudah Gak tahu itu bener apa gak Yang penting kita harus berhati-hati Bajar doa dulu Sebelum berangkat Agar dikasih keselamatan Jembatan ini Jembatan ini Sepertinya disini Habis hujan Karena asfaltnya itu basah Hari sudah mulai gelap Tapi mudah-mudahan di kamera Bisa melihat Jembatan ini Jembatan ini Jembatan ini Jembatan ini Jembatan ini Jembatan ini disini kita memasuki kota gendang sudah pada menghidupkan lampunya berarti tandanya hari mulai gelap kali putih ini habis hujan aku jamin tadi gak ada hujan masuk daerah gendang basah hujannya nyampe sini aja kita ke barat mesti tambah basah seputaran kali putih rameh sekarang ini saudara sebelah kiri ini ada pesta Ibrahimi kali putih di sini ada bulog bulog di arah genteng sebelah kanan ini bulog genteng itu mobil lenova kenapa litingnya ke kiri terus mau kemana Gordio ternyata berhenti dirasaini manteg coy gerungu paling paling gerungu hampir kering jalan way sebelah kiri ini kantor camat kota genteng dan selanjutnya adalah mebel terbesar mebel bang hasil yang cabangnya ada dimana-mana sekalian istrinya dimana-mana itu tagang sukses pengusaha sukses mebel bang hasil kita sudah ada di kota genteng John lombong merah kota genteng kita ambil kanan saja oke sekian video kita kita terima di kota genteng like jika anda suka jangan lupa komen apa-apa saja yang kurang atau ingin direvi daerah mana jangan lupa untuk share biar saudara-saudara dari daerah panjangnya di luar kota bisa menikmati video ini sekian video kita sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sudah menonton Terima kasih.